Halo Ayaya, selamat pagi Hai Dominik, pagi juga Wah, kamu dateng sendirian Biasanya kamu bareng sama temen kamu itu Hah, emang biasanya Dominik bareng siapa kalau berangkat sekolah? Dominik biasanya kalau berangkat sekolah sendirian kok Hah, apa aku salah lihat ya? Kalau misalnya aku berangkat sekolah bareng kamu Boleh gak Dominik? Soalnya aku tuh berangkat sekolah jauh banget Jadi kalau misalnya berangkat sekolah sendiri jadi suka kesepian gitu Aku boleh gak nanti kalau berangkat sekolah nyamper sama kamu? Ih, malah dengan seneng hati ya ya Dominik juga malah seneng tau kalau misalnya berangkat sekolah ada temennya Ih, asik Dominik baik banget Makasih ya Dominik, besok aku samper kamu deh Oke deh ya ya, besok aku tunggu ya Berangkat sekolahnya Oke deh Dom, ayo Dom Ayo Dom, kita duduk sebentar lagi pelajarannya mau dimulai tau Oh iya, temen banget Bu Hati udah ada di kelas Biasanya sebelum jam mulai pelajaran Bu Hati belum masuk Iya Dom, ayo Dom kita buruan duduk nanti diwamainan Bu Hati bahaya kita Oke deh Ayah Selamat pagi anak-anak Pagi Bu Pagi Bu Pagi Bu Anak-anak gimana kalian udah sarapan belum sebelum berangkat ke sekolah? Dominik sudah Bu, tadi Dominik sarapan pake telur ceplak Wah keliatannya sedap ya Ibu juga tadi sarapan pake energin Kalau Yaya gimana? Yaya udah sarapan belum sebelum berangkat ke sekolah? Yaya kan rumahnya jauh Aduh Bu, saya belum sempet sarapan soalnya tadi saya buru-buru berangkat ke sekolah Kalau misalnya saya sarapan dulu, yang ada nanti saya telat Bu Waduh tidak boleh gitu ya Yaya Lain kali sempetin sarapan dulu Nanti Yaya pas belajar kurang konsentrasi jadi gak masuk kepikiran loh Wah gitu ya Bu Oke deh Bu, lain kali aku sarapan Yaya, kamu kalau lapar bilang aku aja ya Soalnya aku bawa bekel kok Nanti kalau misalnya kamu lapar tinggal makanin bekel aku aja Wah makasih banyak ya Dominik Tapi gak usah deh, soalnya nanti bakal kamu jadi habis kalau dimakan sama aku Gak apa-apa ya Yaya, berbagi itu indah Lagian kalau makannya bareng-bareng lebih nikmat tau Nah betul sekali teman-teman Berbagi itu indah ya Contohin seperti nah Dominik ini Kalau misalnya ada teman yang kesusahan itu harus dibantu Wah Dominik pintar Dominik suka berbagi sama temannya Teman-teman harus ditiru ya sikap baik Dominik ini Oke anak-anak hari ini kita belajar matematika ya Waduh kok matematika terus Bu? Ya gak apa-apa dong, bagus Biar kalian biar cepat ngerti sama matematika Matematika itu jangan dimusuhin ya anak-anak Jadi siapa yang pikir hari ini? Bukan saya Bu, saya mah hari Selasa Waduh ini kok gak ada yang maju buat bersihin papan tulis Yaudah Ibu lihat dulu ya jadwal pikir hari ini siapa? Wah Dede kamu ternyata bohong ya Ini jadwal pikir kamu hari ini Kamu bersihin dulu itu papan tulisnya Waduh iya deh Bu Kok jadi aku sih kan masih banyak yang lain Udah ya Bu, udah saya hapus papan tulisnya Oke terima kasih ya Dede, silahkan duduk lagi ke bangkunya Iya Bu, lagi enak-enak tidur malah disuruh Hapus papan tulis Oke anak-anak pelajaran matematika hari ini adalah pertambahan Jadi ibu mau ngajarin dulu ke kalian pertambahan dari 1 sampai 10 Ibu ada soal siapa yang bisa maju ke depan nanti ibu kasih nilai plus Ayo sekarang ibu panggil ya Siapa yang bisa maju ke depan menjawab soal ini Kalau misalnya gak ada yang mau maju ke depan ibu yang panggil aja deh Yaya ayo jawab pertanyaan di papan tulis ini Hah? Aku? Gimana nih? Aku belum paham pertambahan Gak apa-apa Yaya, nanti kalau misalnya bingung Dominic bantu kok Oke deh Dominic, Yaya coba ya Semoga Yaya berhasil Ayo Yaya, sekarang kamu hitung ya 1 tambah 2 hasilnya berapa Aduh Bu, itu kok tulisan ibu kayak ceket ayam gitu sih Bu Gak kebaca sama Yaya Yang penting kamu bisa jawab dulu Yaya Soal tulisan ibu mau belakangan Yang penting kamu bisa jawab dulu Ayo dihitung 1 tambah 2 hasilnya berapa Hmm berapa ya Bu, kok susah sih Bu Hmm berapa ya, kok susah sih Bu Hmm Yaya gak tau hasilnya berapa Teman-teman ada yang membantu Yaya untuk menjawab pertanyaan di depan Saya Bu, saya Bu, Dominic mau maju Oke Dominic silahkan maju ke depan Hmm gimana sih emang caranya Dom? Kok aku gak tau ya caranya Nah Dominic, sekalian kamu bantu menjawab mengerjakan soal ini Sekalian ya, kamu ajarin juga Yaya cara menghitung Oke Bu, begini caranya Yaya Satu ditambah dua itu, kamu hitung dulu duanya di bibir kamu Kamu sebut dua Hah gimana? Dua gitu? Iya begitu, terus jari kamu tuh kepel jadi angka satu gitu Oke, terus habis itu gimana Dom? Habis itu kamu hitung aja Yaya setelah angka dua itu berapa? Hmm tiga Tiga Asik, betul, kamu betul ya Nah cuma segitu doang kok cara menghitung Ih asik, ternyata semudah itu ya Haa, Bu, aku kalau diajarin Dominic ngerti Bu Wah, ya sudah Dominic saja yang ngajar ya Eh jangan-jangan Bu Ibu aja, Yaya gimana sih? Hehehe, ya Bu Ibu, saya udah ngerti kok Bu Oke Yaya, kalau sudah mengerti sekarang lanjut ke soal berikutnya ya Sekarang Yaya coba hitung Tiga ditambah dua berapa? Aduh, kok jadi makin sulit gini sih Bu? Tadi caranya gimana ya Dom? Aduh, Yaya lupa Caranya gampang kok, kamu ingat aja kayak tadi Tiga di mulut, terus dua di tangan kamu Hmm, coba ya Yaya coba Tiga di mulut, dua di tangan Habis tiga, empat, lima Ibu, tiga tambah dua Hasilnya lima bukan? Ya, betul sekali Yaya Wah, Yaya sekarang sudah pintar ya Terima kasih ya Dominic Terima kasih ya Dominic Sudah membantu Yaya belajar menghitung Hihihi, akhirnya Yaya bisa menghitung Makasih banyak yang Dominic udah bantu Yaya Sama-sama Dom Oke Yaya sama Dominic Silahkan duduk kembali ke tempatnya ya Dominic, makasih ya Udah diajarin Yaya menghitung Sekarang Yaya udah ngerti Kok cara berhitung Wah, syukurlah deh Kalau misalnya Yaya udah mengerti Hihihi, makasih banyak ya Dominic Kamu teman aku yang paling baik Iya, sama-sama Yaya Nah, anak-anak Jadi setelah ini Kalian kerjakan ya PR-nya buat di rumah Siapa itu yang telat? Maju kamu Aduh, bisa-bisanya lagi bu Hating Lihat aku Eh, kelas mana udah kelar Bisa-bisanya bu Hating Bisa ngelihat aku Nah, jadi ketahuan gini deh Ayo Michelle, kamu maju ke depan sini Iya, iya bu, sebentar bu Michelle, Michelle Kamu kenapa telat kayak gini? Michelle, kamu kenapa telat kayak gini? Pelajaran udah mau selesai Kamu malah baru dateng Gimana sih kamu? Emangnya kamu gak ada alarm? Sampai kesiangan kayak gini Aduh, bu Tadi tuh saya lagi sibuk gitu Maklumlah bu Saya kan ketua OSIS disini Jadi saya abis ngurusin proker gitu bu Makanya saya telat Jangan salahin saya lah Saya kan ketua OSIS Seharusnya ibu wajarin saya Kalau misalnya ketua OSIS telat Tidak bisa seperti itu Michelle Kamu seharusnya sebagai ketua OSIS Mencontohkan yang baik Untuk teman-teman kamu Michelle Bukan meremehkan seperti ini Iya, iya deh bu Berisik amat sih bu Lagian ini kan baru sekali saya telat Aduh Michelle, Michelle Aduh Michelle, Michelle Kamu dibilangin malah ngejawab gitu Yaudah Michelle Kamu duduk disana Saya gak dihukum bu Kamu mau dihukum Mumpung ibu lagi baik hati Udah sana pergi Kamu duduk disitu Oke deh bu Ih, dedek Ngapain sih disitu Itu kan bangku aku Ini kan bangku aku Michelle Enak aja Kamu tuh bangku kamu di belakang Dominic Hei, enak aja kamu Berani ngatur-ngatur aku Sebagai ketua OSIS Ini tuh bangku aku Ketua OSIS tuh harusnya di depan Bukan kamu, dedek Yo, kamu mentang-mentang Sebagai ketua OSIS Jangan juga ngeremehin aku dong Ini bangku aku Bangku kamu tuh disana Di belakang Sekarang hari Senin Rolling tau Hei, ini kenapa jadi ribut gini sih Itu bu, si dedek Itu kan bangku saya yang di depan Saya kan sebagai ketua OSIS Harusnya duduknya di depan bu Bukan di belakang Aneh banget nih si dedek Setiap hari Senin kan Rolling Jadi saya duduknya di depan sini bu Si Michelle malah kayak Gak terima gitu duduk disini Aduh Michelle Udah kamu duduk disana Di belakang Dominic Lagian kamu gimana sih Hari ini kan hari rolling Bangku duduk Gak bisa gitu dong bu Saya kan ketua OSIS Saya harusnya dapet bangku yang paling istimewa Di depan Lagian kamu dedek Udah hitam Lagian kamu kan kerjanya tidur terus Ngapain juga sih duduk di depan Mending aku aja yang duduk di depan Apa kamu bilang Aku hitam Bu Itu bu Si Michelle nyetain saya jadi hitam Lah emang buktinya kamu hitam kok dedek Kok gak terima gitu sih Hei Bu Tuh bu Michelle bu Gimana sih bu Masa dia ketua OSIS kayak gitu sih bu Gak hina saya sebagai orang hitam Aduh Michelle Michelle ada-ada aja sih kamu ketua OSIS kok kayak gitu Ya bu Emang bener kan si dedek hitam Gimana sih bu Michelle kamu tuh gak boleh kayak gitu Minta maaf gak sama dedek Nah ngapain juga sih bu Minta maaf Saya kan gak salah bu Emang bener kok Lagian dedek hitam Terus Saya harusnya berhak Dapet duduk di depan Gak mau bu Saya gak salah Michelle Minta maaf Buruan sama dedek Enggak bu Yaudah lah bu Saya pergi aja dari kelas Ya ampun Michelle Udah ya bu Pusing saya bu di kelas bu Ani banget nih bu Ati sama dedek Masa bisa-bisanya Bangku aku direbut sama dedek Lagian salah aku apa Si dedek kan juga hitam Masa gak terima gitu Dede dikatain hitam Dasar dedeknya aja yang lebay Udahlah Lagian daripada Pusing di kelas Diomelin mulu sama bu Ati Mending aku ke kantin aja deh Kebetulan aku lapar banget nih Diomelin sama bu Ati Jadi kekuras di energi aku Udahlah Aku mau di kantin aja Kepeng di kelas Kalau aku diomelin terus Mending belajar di rumah aja Lagian kan aku les privat juga di rumah Udahlah Laper banget Udahlah Aku mau ke kantin aja Udahlah Mau duduk dimana ya Aduh Aduh Ih gimana sih kamu Jalan gak liat-liat Pake mata Minggir-minggir-minggir Ih galak banget sih Bye Ada-ada aja sih Ya gak tau apa Kalau aku ketosis disini Aduh Aduh Aduh